Etalase kebijakan menggelar kembali Ruang Bahagia II yang melibatkan 2.000 santri, yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadhan. Rabu 22 Maret 2023, Etalase kebajikan menggelar kembali Ruang Bahagia II yang bertepatan untuk menyambut bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi bersama 2.000 santri yatim, duafa, dan penghafal Al-Quran di bumi Pasundan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Jampi Al-Haris, anggota DPR RI Hassan Basri Agus, Forkopimda, dan Imam Masjid Gaza Palestina Sheikh Jihad Nasir Arobi. Selain itu juga menghadirkan artis ibu kota Rizky Rido. Founder Etalase kebajikan Rika Sunita mengatakan bahwa Etalase kebajikan bermitra hampir ke seluruh pondok pesantren, panti asuhan, rumah tafis, dan individu. Selain itu kegiatan ini diadakan rutin setiap bulan sekali, tetapi dengan skala yang kecil hanya 200-300 anak. Yang diadakan biasanya di Kampung Raja, Jambi Paradise dengan anak-anak yang berbeda. Sehingga tidak hanya satu panti asuhan maupun satu pondok saja, hal ini bertujuan agar anak yatim piatu tidak merasa jenuh. Rika juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gubernur Jambi Al-Haris yang sudah mensupport dan memberi santunan berupa uang tunai dan bingkisan kepada 2.000 anak yatim piatu tersebut. Selain itu, Suandi selaku ketua pelaksana kegiatan menyebutkan, tujuan kegiatan ini untuk menenangkan hati anak yatim piatu, fakir miskin, termasuk juga santri-santri pondok pesantren. Tapi mereka menghapal, mereka menghapal, ada yang disalui, ada juga yang disantri-santri pondok.